Intro Pakar Tindak Pedana Pencucian Uang dari Universitas Trisakti, Yanti Gunarsi menyesalkan pilihan kata yang digunakan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk menyampaikan hasil amatannya terhadap kondisi KPK dewasa ini Sebelumnya, ICW menilai tahun ini adalah tahun kehancuran KPK yang disponsori oleh Presiden Jokowi Dodo dan DPR Pemilihan kata-katanya juga sangat tidak etis, cenderung kasar Terlebih lagi, dia sebutkan Presiden Sponsor Kehancuran KPK Sungguh keterlaluan dan keblinger merasa benar sendiri, paling tahu, sous paling suci Ujar mantan Ketua Panitia Seleksi Komisioner KPK ini kepada Tribunews.com pada Senin 30 Desember 2019 Menurut dia, tidak pantas mengatakan Presiden seperti demikian Pun saat menuduh komisioner yang belum bekerja sebagai yang terburuk Hal ini menurut dia, akan makin membuat penilaian publik berkurang terhadap ICW Mungkin ICW bangga dengan pilihan kata-katanya itu yang bisa meyakiti pihak lain Saya juga berpikir begitu porsi LSM anti korupsi membawa pibuta Mengatai-ngatai seenaknya seolah dia boleh bilang apa saja pada siapa saja yang bukan di pihaknya Jelas Yenti Ia pun memberikan catatan penting untuk KPK menanggapi kritik ICW Dia menyarankan KPK fokus saja bekerja Tidak perlu menghabiskan energi untuk menanggapi ICW Karena terbukti kritik ICW itu juga tidak konstruksif Fokus saja bekerja Kasus-kasus yang selama ini belum selesai segera tuntaskan Audit semua kasus yang pernah ditanggapi tapi belum selesai dan tuntaskan Jelasnya Dalam hal penegakan terhadap tersangka atau terdakwa korupsi Dia meminta KPK untuk tidak segan-segan menerapkan TPPU sejak awal Kemudian lacak aliran dananya Agar bila dalam persidangan terbukti melakukan korupsi Kita tidak hanya mendapatkan narapi dana saja Tapi juga rampas semua hasil korupsinya dan kembalikan ke negara Ucapnya Selain itu kata dia KPK mesti mengembangkan upaya penjagaan optimal Mungkin supaya tidak berani korupsi dan tidak bisa korupsi Terakhir Bangun sinergikan dengan penegakan hukum lain sesuai amanat undang-undang Serta bendahi kearah yang lebih baik tentang tata kelola pelembagaan KPK Intinya selamat bekerja keras Penuh integritas dan buktikan Bahwa KPK bisa bekerja dengan baik dan berhasil guna Pegasnya Sebelumnya ICW meliris catatan agenda pemberantasan korupsi tahun 2019 Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana 2019 ini merupakan tahun terburuk bagi pemberantasan korupsi Dirinya menyebutkan Presiden Joko Widodo dan DPR menjadi sponsor kehancuran KPK tahun ini Kita menilai tahun ini paling buruk bagi pemberantasan korupsi Ini tahun kehancuran bagi KPK yang benar-benar disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo Dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang Ujar Karunia di kantor ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 29 Desember 2019 Kurnia beralasan bahwa pemberantasan dan DPR telah melalaskan pimpinan KPK yang dimilainya bersalah Menurut Kurnia, KPK saat ini memiliki para pimpinan yang terburuk sepanjang sejarah Dirinya mempermasalahkan proses seleksi para pimpinan KPK yang menurutnya tidak mencerminkan nilai integritas Istana dan DPR berhasil meloloskan 5 figur pimpinan KPK yang kita nilai paling buruk sepanjang sejarah KPK Tutur Kurnia Kurnia menilai sosok ketua KPK Firri Bahuri juga bermasalah karena menjadi terduga pelanggar kode etik Terkait rekam jejak, istana dan DPR berhasil untuk meloloskan figur terduga pelanggaran kode etik Bahkan orang itu sekarang duduk menjadi ketua KPK Pungkas Kurnia Terima kasih telah menonton!